5 kali semprot cukup dengan 1 BFA, 1 POC NASA Iya, sekitar kadang 9 juta, kadang 6 juta, itu perlahan Bitaran-bitar dan sahabat-sahabat NASA dimanapun Anda berada Kali ini kami berada di Pondowoso, tepatnya di Kebun Pepaya, di tepatnya Bu Misnyani Nah, untuk lebih kenal lebih jauh tentang bagaimana penanamanya dan lain sebagainya Mari kita ikuti bincang-bincang kita dengan Bu Misnyani Selamat pagi Bu Misnyani Selamat pagi Selamat pagi Pak Selamat pagi Apa kabarnya? Ini berdua? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Nah, hari ini kita akan cerita-cerita tentang kebunnya Bu Misnyani yang bertanam pepaya California Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri Bu terlebih dahulu siapa Ibu dan di mana lokasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Misnyani Triwaningsi Tempat tinggal saya di Sempol, Perajikan Bondowoso Dan lahan yang saat ini kita kunjungi Ini berada di Desa Bandilan Dusun Pelalangan Bandilan Dusun Pelalangan Perajikan Bondowoso juga Ini jumlah tanamannya berapa nih? Ini jumlah tanamannya ada kurang lebih seribu Jarak tanamnya 2 meter persegi 2 x 2 Dan umur tanamannya? Umur tanamannya kurang lebih 5 bulanan Ini sudah panen berapa kali? Kalau boleh kami tahu Bu Belum, belum panen sama sekali Belum panen sama sekali Ya, kira-kira nanti akan panen yang pertama bulan berapa? Insya Allah 2 bulan lagi 2 bulan lagi Mungkin 1 bulan setengahan gitu Kita lanjutkan bincang-bincang kita Ya, dengan Bu Misnyani Di mana Bu Misnyani ini Terinspirasi dari seseorang yang ada di Jember Kemudian beliau menanam Papaya California yang ada di sini Ya, nah namun lebih jelas ya Beliau nanti akan menjelaskan Bagaimana perawatan tentang Papaya California ini Bisa dijelaskan Bu kira-kira Bagaimana perawatannya mulai dari awal tanam Mulai dari setelah pengolahan lahan dan seterusnya Silahkan Ibu Ya, pertama Kita harus melakukan pembajakan Dibajak diolah tanahnya dulu Sampai gembur Satu kali saja Tapi satu kali itu Aplikasinya dua kali Dua kali ya no Dua kali balik tanah Ya, dua kali balik tanah Jadi hingga halus Hingga semua gulma itu Benar-benar gak ada Benar-benar mati gitu Setelah itu Baru kita melakukan Apa ya? Penggalian Lobang Ya, dibuat lubang Kurang lebih Tiga puluh ya Panjang lebar tinggi ya Ya Setelah itu Langsung dilakukan penanaman Dengan jarak Dua kali dua meter Bibet yang diambilkan itu umur berapa? Umur satu bulan atau sampai satu bulan setengah Kemudian di dalam lubang tadi Dikasih apa saja? Kalau saya Bisa dikasih Pertama Mutiara Tapi sebenarnya ada Ada bedanya juga Yang dikasih pupuk dasar Dengan yang tidak itu Ada bedanya Cuma kalau mau dikasih pupuk dasar Itu satu minggu sebelumnya Jadi Tidak harus langsung ditanam Karena kalau Masih ada pupuknya Sisa-sisa pupuk Di dalam lubang itu Maka Akar akan Terjadi pembusukan Untuk di lahan ini Ini dikasih pupuk dulu atau tidak? Tidak Untuk ini tidak ya? Tidak Untuk lahan ini tidak Karena apa? Karena saya melihat kegemburan tanahnya Kalau sudah tanahnya begitu gembur Jadi tidak usah melakukan Dilakukan Pupuk dasar Kecuali kalau tanahnya itu bantet Gitu Kayak yang kurang gembur gitu Baru kita lakukan Pupuk dasar Seperti dikasih Pupuk SP36 Untuk penggemburan tanahnya Kalau satu lubang Berapa gram Yang biasanya? Cukup satu sendok saja Pak Satu sendok per lubang Per lubang Baru seminggu Baru seminggu Baru di Yang Tapi kalau lahan ini tidak ya? Tidak Kalau lahan ini Yang tidak memakai apa-apa Pupuk dasar Dan juga yang menggunakan dengan Pupuk dasar Dan itu tadi Langsung diairi Dengan secukupnya Kalau semuanya Kita telat air Dalam waktu Lebih dari 10 hari Maka Akan terjadi Kerenggangan Antara akar Dengan tanah Jadi akan mati Pupuk dulu atau air dulu? Pupuk dulu Pak Berapa jumlahnya? Cukup satu sendok Per pohon Satu sendok apa? Satu sendok makan Per pohon Pupuk apa? Pupuknya Saya aplikasikan Uria Dalam ini Tanaman seribu ini Saya aplikasikan Uria satu sak Ponska satu sak Dan pupuk granul satu sak Jadi dicampur dulu Dicampur dulu Baru diaplikasikan Dapat satu sendok Per batang Kurang lebih Baru kemudian disiram dengan air Kemudian selanjutnya Setelah 10 hari Perlakuan apa saja? Tanah itu sudah mulai mengering Itu dilakukan pencanggulan Jadi Tanah itu Dicanggul Dikumpulkan ke itu Dikumpulkan ke itu Kemudian selanjutnya? Selanjutnya disemprot Pakai ini dua Ini satu Ini satu Yang lima ratus Ini difermentasikan Selama kurang lebih Sepuluh hari Jadi ini dicampur dulu? Ya campur dulu Dengan air Tiga liter Tiga liter Kemudian? Kemudian difermentasi Selama sepuluh hari Baru disemprotkan Ke tanaman Diambil berapa Dosisnya? Cukup tiga tutup ini? Tiga tutup yang tadi Pognasa Fermentasi tadi? Ya Baru disemprotkan? Ya Tankinya berapa liter? Yang 16 liter Ini dalam seribu pohon Bisa habis 6 tanki 6 tanki Ini habis gak dari? Satu ini Satu campuran tadi? Enggak Pak Itu bisa dipakai Sampai 5 5 kali aplikasi 5 kali semprot Jadi semprotnya berapa hari sekali? Satu minggu Satu minggu sekali Jadi 5 kali semprot cukup dengan Satu PSA Satu POC NASA Iya Ngirit ya teman-teman? Ngirit banget Pak Apalagi yang dilakukan? Ya nunggu pemupukan yang kedua Pemupukan yang kedua itu Umurnya 25 hari Di pemupukan yang kedua Jadi setelah pomo Itu tetap yang pakai yang tadi aplikasinya Pakai yang Poc NASA Sama Yang kedua itu Saya mengurangi Anu apa? Pupu Uria Jadi saya ganti pakai ZA ZA Kemudian pakai apa lagi? Ponska sama granul Ya berapa dosisnya? Dosisnya sama Ponskanya satu sak Granulnya satu satu ini 10 kilo Kemudian ZA-nya juga satu sak 10 hari berarti umur 45 hari Baru dilakukan pemupukan yang ketiga Oke Pemupukan yang keempat? 70 hari Baru pemupukan yang keempat Yang keempat Yang kelima? Yang kelima Sebenarnya lihat kondisi tanaman ya Untuk yang keempat dan kelima Produk yang digunakan Sama pupuk yang digunakan Sama dosisnya atau diganti? Ponskanya ditambah satu sak Kemudian granulnya Tetap satu sak kalau saya Kemudian Anu apa namanya? ZA-nya Kemudian penyemprotannya tetap Setiap seminggu sekali? Tidak Nanti kalau seomongnya kita Daunnya sudah mulai melebar Dan menghijau Bunganya juga semakin banyak Itu bisa dilakukan sebulan sekali Penyemprotannya Penyemprotannya Jadi penyemprotan ini kan ada 5 kali ya Jadi tergantung dari kondisi tanaman Jadi seminggu 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 Nanti kemudian lihat kondisinya Ya lihat kondisinya Dosis tetap yang dipakai 3 tutup? Kalau semakin besar pohonnya Dosis ditambah Misa 5 tutup 5 tutup pada umur? Pada umur Paling enggak 70 hari Atau Ya 2 bulanan itu dah 2 bulanan Itu ditambah Karena apa? Karena itu Berpengaruh sama Pertumbuhan Itu Makin besar tanamannya Tomatanya tentu saja butuh tanamannya Butuh ya Nutrisi yang banyak Ya Baik Kalau hama Saya pakai Insek ya Insek disida Seperti ya Kalau kupu-kupu putih Itu Ya pakai yang Inseknya Di bidang kupu-kupu Gitu Karena beda Antara hama Hama semut Dengan kupu-kupu Itu beda Saya pakainya Manfaat penggunaan nasanya Gimana pak kira-kira Apa yang dengan dibandingkan Dengan yang tidak menggunakan Produk nasa Bedanya Beda jauh pak Kalau yang menggunakan Pupuk nasa itu Produk nasa itu Dari segi buah Itu berbeda Dari segi buahnya itu Nyambung gitu loh Antara buah yang pertama Dengan seterusnya nyambung Enggak ada pedotnya Enggak ada putusnya gitu loh Jadi Ya Hasil paninnya juga melimpah Tanaman Jadi yang gak pakai Ada putusnya Ada putusnya Ada putusnya ya pak Iya Oke Kalau yang pakai nasa Gak ada putusnya Gak ada putusnya Kemudian apa lagi bu Yang mungkin ibu rasakan Ya hasil panin yang melimpah pak Hasil paninnya yang melimpah Yang juga Bentuk-bentuk buah juga berbeda Perbedaannya apa Perbedaannya panjang Lebih besar Lebih besar Lebih panjang Lebih besar Lebih panjang Iya Kemudian biasanya dari seribu ini Katakanlah rata-rata yang sudah dipanen Di tempat yang lain Iya Itu bisa menghasilkan berapa bu Bisa 3 ton setengah 3 ton setengah Iya 3 tonan itu Berarti lo berat dihargai berapa 4 ribu 4 ribu Berarti dapat duit berapa tuh 12 juta Iya Kurang lebih Kurang lebih Kalau ibu panen yang di tempat yang lain itu Panen berapa minggu sekali Satu minggu pak Itu panen dapat berapa Iya sekitar Kadang 9 juta Kadang 6 juta Itu perlahan Satu lahan itu pak Satu tempat Beda dengan masih jauh di tempat yang lain Ada berapa tempat kira-kira Ada banyak pak Kurang lebih 5 hektare 5 hektare Tempatnya berapa tempat Tempatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada mungkin 12 mungkin 12 Jadi tinggal kalikan ya 12 kali 12 Iya begitu Kira-kira ya Per minggu Iya per minggu Ini saya dengar ini diambil sama pabrik ya Iya Ini dihargai dengan grade A Kenapa bu? Iya karena memang punya saya itu bisa bertahan Satu minggu di Di suhu ruang Di suhu ruang Tahan satu minggu Maka dihargai Grade A Grade A itu harganya Selisihnya berapa dengan grade B Kalau yang satu bulan kemarin Dengan beda yang punya tetangga itu Bisa beda seribu Sampai sembilan teratus Itu grade Sama-sama grade A Kalau untuk beda grade? Beda grade ya jauh pak Berapa tuh? Antara dua ribuan itu udah pak Udah selisih dua ribu Kalau punya saya diambil Empat ribu Di sana bisa ngambilnya dua ribu Yang lain Jadi tiga setengah ton ini Banyak di grade A Kira-kira berapa persen? Punya saya grade A semua Kemudian ini mereka yang mengambil Atau ibu yang mengantarkan ke pabrik? Mereka pak Yang mengambil malahan rebutan Oh gitu Jadi mereka nimbang sendiri ya Iya Yang penting kita sendiri Enggak Dari sana Saya tuh terima Beres Sudah jurakan kalau gitu ya Iya jurakan sangat Oh iya Ini saya dengar ibu pulang dari umroh ya Iya Ini umroh kates atau gimana nih ibu? Bisa dibilang umroh kates pak Gimana? Kenapa kok bisa Berapa kali ibu panen Sehingga bisa dapat umroh itu ibu? Iya Dikumpulin kan Hasil panennya masih juga Di Tanam yang lain Buat Buat Modal yang lain gitu Mungkin dalam satu tahun ini pak Saya bisa umroh sama anak saya berdua Jadi setahun ini bisa untuk umroh berdua Iya berdua Ini bapak kapan umroh pak? Insyaallah sama bapak Tahun depan haji saya pak Tahun depan haji insyaallah ya pak ya Amin ya Amin ya buat teman-teman Semua doakan Beliau berangkat ini Jadi ibu bercocok tanam papaya ini Sudah berapa lama bu? Insyaallah dua tahunan ini pak Dua tahun Jadi kalau setahun bisa umroh berdua Kalau dua tahun Sudah ibu bapak ibu Mitra-mitra yang mikir sendiri ya Kemudian apa yang ingin disampaikan bu Kepada teman-teman Ataupun mitra-mitra Yang pernah menanam Yang belum pernah menanam Tanaman ini Di sekitar ibu Atau mungkin di seluruh Indonesia Yang melihat video ini bu Apa yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan Kepada Mitra-mitra Tanasa Jangan pernah Bosan untuk mencoba Apapun itu Ya Baik di bidang tanaman Atau di bidang Apapun yang Anda Tekuni saat ini Karena apa? Karena dengan mencoba Kita bisa tahu Mana Yang harus kita lakukan Mana yang Apa yang harus kita tekuni Gitu Karena Apa ya Dengan mencoba Kita bisa tahu Gimana caranya Yang ini bedanya Apa dengan yang itu Gitu loh Tanaman yang mencoba Pakai ini Gimana Caranya pengolahan Seperti ini Gimana Itu bisa tahu Dengan kita mencoba Gitu loh Dan Dan juga Pada mitra-mitra Nasa Lanjutkan Pemakaian Produk-produk Nasa Karena memang Sangat banyak Perbedaannya Dengan produk-produk Yang lain Terima kasih Mungkin itu saja Baik Teman-teman Bicara-bicara Sahabat-sahabat Agro Dimanapun Anda Berada Demikian tadi Bincang-bincang kita Mengenai Tanaman Papaya Yang ada Di daerah Prajikan Bondokoso Bersama Budi Senyani Dan suami Terima kasih Mudah-mudahan Demberikan inspirasi Mudah-mudahan Berikan Manfaat Semangat Bagi Semangat